Hai gaes! Kembali lagi bersama gua si Miaw... Wuuuh... Kali ini kita akan memulai untuk bermain game horror yang paling banyak dari kalian request yaitu Fears to Fatum episode keempat Iron Bark Lookout. Dan buat kalian semua yang suka dengan game-game horror yang mempunyai jalan cerita dan juga narasi yang bagus, teman-teman. Mungkin gua akan saranin kalian untuk nonton atau bermain game Fears to Fatum yang satu ini. Dan buat kalian semua yang butuh teman-teman untuk bermain game horror, bolehlah Miaw... Mantap! Dan untuk game Fears to Fatum yang satu ini sebenarnya sudah mempunyai 4 episode ya teman-teman. Mulai dari Home Alone, Norwood Hitshike, Carson House, dan sekarang yang akan kita mainin itu adalah Iron Bark Lookout. Dan buat kalian semua yang penasaran dengan episode-episode sebelumnya, Description di bawah langsung aja kalian cek teman-teman karena gua sudah tinggalkan link video MiawAug disana ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita akan memulai teman-teman episode terbaru dari Fears to Fatum episode keempat Iron Bark Lookout. Tapi sebelum itu mungkin gua mau minta maaf terlebih dahulu ya teman-teman. Harusnya game yang satu ini udah keluar dua minggu yang lalu tetapi MiawAug baru mainin. I'm sorry. I'm sorry ya guys. I do my best to translate this. Halo. Aku sadar kalau misalnya banyak banget yang memberikan story-story kepada aku ketika aku lagi menonton youtuber playing Fears to Fatum Carson House. Oke. Dia nonton MiawAug ya. Hehehe. Sekarang aku mau mengingat-ingat apa yang aku waktu di umur 24 Atau sekitar umur 24 lah ya. Aku merasa aneh untuk memberitahukan ini kepada orang karena aku ngerasa enggak, 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 enggak normal gitu loh. Enggak normal tentang semua ini. Hehehe. Tetapi aku merasa ketika aku melakukan ini membantu aku untuk mengingat-ingat ini semualah. Jadi sebenarnya teman-teman youtuber esalah. developer atau orang yang membuat game ini guys itu dia mengumpulkan dari story-story orang gitu loh. Alias kejadian-kejadian nyata atau enggak memang story horror yang dibuat oleh orang yang menyeramkan ya teman-teman. Aku tahu ketika aku bercerita tentang story ini di tempat yang lain aku merasa ini adalah ide yang buruk gitu loh. Karena orang akan bilang kalau misalnya aku itu pembohong. Jadi aku menulis ini di saat apa pengalaman hidupku. Jadi aku menulis ini ketika aku merasakan sesuatu yang menakutkanlah di hidupku. Oke. Aku melakukan kemungkinan kemungkinan aku mencari kemungkinan ketika aku akan menjaga kemungkinan kemungkinan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Aku hanya tanya satu pertanyaan. Aku hanya tanya satu pertanyaan. Aku juga mau tanya satu hal lagi. Apa? Kenapa kamu mau mengambil pekerjaan ini? Aku tidak tahu sih mau jawab apa ya. Aku cuma suka aja kalau misalnya... Tril itu semacam adrenalin. Mungkin ya teman-teman. Bahasa Inggris ya Mioong. Atau mungkin ya memang seperti itu aja. Gua terima-terima aja. Oh yaudah mohon maaf deh. Aku cuma mau nanyain ini. Karena... Untuk semua orang yang mengambil pekerjaan ini. Jadi gua cuma pengen iseng aja gitu loh. Nanyain orang-orang kenapa mau bekerja begini gitu loh. Orang-orang kenapa mau bekerja begini gitu loh. Orang-orang yang mengambil pekerjaan ini. Jadi orang-orang yang masuk ini biasanya... Nyari jalan keluar atau... Pengen pergi lah. Tanpa orang-orang itu tahu gitu loh. Mungkin dia punya masalah di keluarga jadi mereka pergi aja begitu aja. Karena dia kan akan kerja di hutan ya teman-teman. Jadi kalau mau jujur, aku join Iron Horse. Gak tahu gitu loh apa yang aku akan hadapi. Cuma yaudahlah... Ngalir aja lah namanya juga hidup. Buat aku sih aku gak bisa hidup di kota. Karena mungkin dia gak ada uang ya teman-teman yang cukup gitu loh. Jadi aku yakin banget kalau misalnya aku bisa beradaptasi lah dengan Iron Bark. Iron Bark mungkin tempat nama lokasinya atau enggak hutannya ya teman-teman. Oh ya ya oke oke oke. Semoga kamu lebih baik lah dibandingkan pegawai yang sebelumnya yaitu perempuan ya teman-teman. Makanya Last Lady. Jadi di mana aku bisa parkir van aku atau mobil aku? Jadi kalau kamu datang di hari Jumat, kamu itu bisa parkir... Dia bilang van di sini, truk gak tuh? Mobil kamu itu di bagian belakang tempat parkir lah. Di gate D. Oh ya oke oke. Terus habis itu kamu bisa jalan kaki dan mengambil Gold Creek Trail. Creek itu sungai, trail itu jalan, gold itu emas. Ya itulah ya teman-teman. Dan dari sana kamu akan berjalan mungkin beberapa jam sampai kamu sampai di tower tersebut. Oke oke terima kasih banyak. Kamu mungkin akan melihat Billy di gate atau di gerbang ya. Jadi jangan lupa untuk kasih lihat ID kamu aja. Oke seperti itu guys. Makanya game yang satu ini tuh heavy story ya teman-teman. Jadi sorry banget kalau misalnya Mia Oksala translate dan masih kurang lah ya untuk penjelasan-penjelasan seperti ini. Kita cari tahu dulu guys ya. Ini narasinya mau kemana soalnya? Ah... Aduh ini regional managernya... Nggak bener nih gitu loh. Gue perhalus aja guys ya. Jadi jujur, Aku merasa kalau misalnya Aku had job like you. Aku merasa, aku harap Aku mempunyai pekerjaan seperti kamu. Ini Kayla Nelson. Siapa ini Kayla Nelson? Apakah pacarnya dia? Kalau ini kan rekan kerja gue guys di sebelah kiri. Kayaknya Kayla Nelson ini adalah Pasangan gue mungkin ya. Pacar, pacar. Mungkin aku pengen pekerjaan seperti kamu. Bangun-bangun dengan nature, dengan alam gitu. Yang terpisah datang di pekerjaan seperti ini. Aku merasa, hi, ha. Akuzz 것은 biasanya Notoh. Outro Aku sekarang sudah sudah nih ingin. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sampai, sampai, sampai. Aku tak melihat. Aku minta maaf, guys. Aku tak mengerti, guys. Aku tak mengerti, guys. Ini sangat buruk, tapi itu hidup kita. Terima kasih. Tidak! Nomor 4 MENGKUT Aku melihat makan malam yang Kayla berbicara tentang. Kau tidak, aku bisa. Semuanya berjalan seperti kata-kata saya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Halo, selamat sore. Aku Barbara. Apakah kamu siap untuk memesan? Iya, boleh. Jadi hari ini aku bisa ambilin kamu apa? Hmm, cheeseburger sama fries enak sih. Grid chill sandwich with onion meatballs. Oke, aku mau burger aja, teman-teman. Ini kebiasaan kalau misalnya gue pergi ke McDonald, pesannya juga cheeseburger sama fries. Hehehe. Karena kan kita dikasih tahu juga burgernya paling enak. Oh ya, burger kita yang paling enak loh di bagian barat sini. Apakah kamu ada sesuatu yang pengen kamu minum? Hmm, kopi kali ya, teman-teman. Biar melek nih, guys. Melek, melek. Kopi, kopi, boleh kopi. Oh ya, perfect. Ada lagi? Hmm, oke. Kita jangan lupa bilang terima kasih ya. Oke, udah semuanya. Terima kasih ya. Oke, aku akan membawakan makanan kamu secepatnya kalau sudah selesai. Sebenarnya, kita akan membawakan makanan kamu secepatnya. Dan itu juga menurut, dari pantau dan teringat. Oh, bagus banget. Perkati. Jadi, eh, terdengar baik, aku sangat menghargainya. Oh, ya sah! Memang kalau di Indonesia-in, aneh ya. Tetapi itu yang selalu dikatakan di luar negeri sih. Maksudnya, sangat berpengar. Aku selalu, aduh, guys, gak sempet baca. PEMBICARA 1 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 Baiklah, sudah selesai. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 5 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Kamu Billy langsung kegerakannya, kan? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 SELAMAT KERSISTI Sekarang untuk inisinya. Sekalian ketika kamu sampai ke tower, pastikan untuk melakukan laporan pertama dari sistem kami. O Za U lua PEDAT South PEDAT LES. PEDAT SELIH PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kamu dapatkan Aku tinggalkan bagian gue di RV dulu. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Jumlah Kampung di atas kejualan di Pembaru dengan Airofah Lenggung di atas kejualan sehingga di atas kejualan. Pembasan舞台 udara semingkat setiap hari. Tak ada gas di panggungan. PASWORD SISTEMI PASWORD IS IRON BARK TOWER NUMBER 11 RUTIN REFULE REGENERATOR RUTIN UPDAT REPORT SOFTWARE RUTIN Tidak ada video game di sistem. Okay, itu yang paling penting. Remember to call your sister station before you sleep. Oh, station yang sebelas ya. Eh, 12 maksudnya. Okay, itu. Request convert com support. John. Send foto to Mitch, Billy. John, esok 2 p.m. Rex, 4 ekstra suplai minggu depan. Astaga, rainbow 98. PASWORD, username. Air... ironbark11 Airbus, username. TANJU TANJU LAMPAR11 TANJU TANJU LAMPAR11 TANJU TANJU Selamat datang di Park Ironbark State Park. Jika kamu menonton video ini, biar aku jadi pertama untuk mengatakan... Selamat! Kamu telah dikomisi oleh Departemen Ironbark untuk melindungi salah satu park yang paling prestigis di wilayah Washington. Ketua pada tahun 1897, kami sudah dikenali sebagai salah satu park yang paling aman di Amerika. Kami harap kamu bisa menjaga seperti itu selama bertahun-tahun. Video latihan ini akan memastikan kamu bekerja dengan kebaikan. Kamu telah dipilih sebagai salah satu penggunaan api kami. Ini adalah pekerjaan yang benar-benar membutuhkan beberapa jam kerjaan yang terbaik. Kamu akan bekerja di atas penggunaan api kami. Dan selanjutnya adalah pilihan tanggungan yang kamu akan memiliki. Berhati-hati untuk api. Api tidak akan dikenali selama-lamanya. Jadi, jangan lupa berhati-hati untuk kebaikan. Pastikan untuk tahu apa warna kebaikan itu, ini mungkin adalah informasi penting. Anggungan terbaik terbaik sebelum mereka terbuka dari tangan. Berhati-hati tentang temperaturnya. Ketika temperaturnya tinggalkan, baik-baik saja kita memiliki mereka yang terbuka. Nerd sains di Panoramik Preservasi membutuhkan kita mengetahui semua perubahan di temperaturnya. Kami pikir lebih baik untuk tidak masuk ke pemerintah. Kenapa? Ikutkan rekodan perutamaan penggunaan hari. Pembangunan adalah faktor besar api. Kami membutuhkan anemometer untuk menemukan data. Setelah membutuhkan data, pengembangan keadaan peperan keadaan kita. Ini adalah pemerintah yang penting yang terlalu menggunakan oleh pekerjaan NASA. Jadi jangan lupa terlalu buruk jika tidak bisa menemukan pertama-tama. Kau mempunyai kemampingan seperti ini. Pastikan kemampingan dari tempat yang tidak berharga. Kampingan mungkin memulakan api kemamp yang bisa menyebabkan kemampan. Mereka tidak akan selalu mendengarkan kemampingan, jadi tetap berhati-hati ketika menyerang mereka. Pastikan tahu apakah orang itu adalah masalah. Jika kau khawatir tentang kemampinganmu, jangan berhubung untuk menyalakan 911. Tetap kemampingan dari tempat itu. Pastikan tempat yang terhubung. Kita ada status untuk menyalakan. Sekarang kau tahu kebanyakan kemampingan yang memiliki kemampingan, kau sudah bersedia untuk mulai. Kami harap kau memiliki kemampingan yang hebat di tempat yang hebat di tempat yang hebat di tempat itu. Semoga kau memiliki kemampingan yang hebat di tempat itu. Semoga tidak menghubungkan kemampingan. Dan ingat-ingat, kalau kau melihat kemampingan, jangan berbicara. Telefon pemerintah dan mengatakan mereka tentang kemampingan. Sekarang. Dan kita kembali. Jadi bagaimana kau merasa dengan menjadi seorang pemerintah? Apakah kau merasakan? Apa yang kamu perbuat untuk bekerja? Ya. Bagaimana itu berfungsi? Apa yang kamu perbuat untuk bekerja? Ya. Bagaimana itu berfungsi? Seorang ikut tempat penaturan pasti dengan istimewa. Kau orang-orang Halo semuanya, saya Ron Ross. Dan aku disini untuk menikmati denganmu. Hari ini, aku mempunyai pekerjaan yang keren. Ini adalah sesuatu yang menikmati. Ini mengingatkan kakakku. Aku mengingatkan kakakku. Aku mengingatkan kakakku. Itu aku. Aku akan menikmati kakakku. Aku akan menikmati kakakku. Aku akan kembali kembali. MEOW MIA добав Selamat gladi, Tower 11. Apa kabarmu? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 אש trataive wiederum. Mana beritahu? Tengah Tengah, Tengah 12. Tengah melihat lampu terbang. Kau tak pernah bersendirian di dunia ini. Aku harus menutup areamu sampai kau datang. Jadi apa itu? Apa namamu? Ya, Jack, Jack, Jack. Apa yang membawa kau ke para ini? Apa yang membawa kau datang? 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 Kau tak mau duduk melalui api terbang. Apa yang membawa kau datang kerja? Apa yang membawa kau datang? Sebelumnya di tempat yang kumum. Kukum kamu kembali? Akan kumum. Akan kukum. Akan kumum. Kukum kamu terakhir. Akan kumum. Kukum. Akan kumum. Akan kumum. Tidak ada kayu. Tidak ada kayu. Pasti ada banyak di shak. Itu saja yang Marley lakukan. Ada pelajar yang di tempat sebelum kamu. Apa yang kamu ingin? Satu wanita yang bergabung. Baiklah, kamu lebih baik mengambil api itu. Kamu tak mau menjelaskan ke dalam kemampuan. Gasolin pasti ada di kabin kamu. Tapi kalau tidak, kamu bisa selalu ambil kemampuan dari shak. Terima kasih banyak info. Aku pergi dulu. Jadi untuk gasolin... Oh, ini alat-alatnya ya teman-teman. Untuk angin. Untuk gasolinnya... Ini nih gasolin. Tetapi untuk... Apa namanya? Hei, aku di sini! Untuk kayu bakar, kayaknya gue harus ambil di bawah deh. Wah, udah gelap begini nih. Setiap kali ke bawah. Serem gak sih, guys? Mereka mencari ke bawah. Aku tahu kalau di sini banyak kayu. Mari kita ambil. Baiklah, sudah aku ambil. Di sini juga ada, teman-teman. Gasolin ya. Mari kita ke atas lagi. Pemandangannya sih bagus. Dan juga lingkungannya serem ya, teman-teman. Cuma mungkin karena kita tidak terbiasa hidup di hutan kali ya. Buat orang yang sudah terbiasa hidup di hutan, ini mah biasa aja gitu loh. Tapi kalau gue, mungkin gue akan sedikit ketakutan ya, teman-teman. Ini kita pergi. Tutup dulu. Gasolin. Eh, eh. Eh, digimanain gasolinnya? Tidak tahu lah ya, teman-teman, taruh dulu deh. Sabar. Ambil. Nyalain. Kok gak bisa? Open. Oh. Nyalah gak? Throw dulu. Ntar. Tidak. PEMBICARA 1 Ah, aku nampaknya. Aku nampak kebakaran. Sampai melihat pemerintah-pemerintah hidup. Sampai melihat pemerintah-pemerintah hidup kembali. Sampai melihat pemerintah hidup kembali. Sampai melihat pemerintah hidup kembali? Sampai melihat pemerintah hidup kembali. Sampai melihat pemerintah hidup kembali. Di Iron Bark, kamu sudah diperlukan untuk menepat setiap malam sebelum memulai. Kau tak mau mengecewakan Mitch pada malam pertama. Sampai melihat pemerintah hidup kembali atau tidak diperlukan. Itu hal Wyks zitrih bagi membahul kembali. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 3